Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Setia Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang memberikan informasi menarik Dan tentunya sedang menjadi perbincangan banyak orang Bersama kami dalam bisa bincang, santai Baiklah pemirsa telah hadir bersama kita Di lantai 4 Fakultas Dakwa dan Komunikasi Narasumber yang cocok untuk kita ajak berbincang Seputar tema pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT Seperti yang bisa pemirsa Setia Rafa TV lihat Bawasannya telah hadir bersama kita Kak Ryo Saputra dan juga Kak Afifa Nabila Yang mana perlu pemirsa ketahui Bawasannya mereka berdua ini merupakan Bujang dan juga gadis intelijensia Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan tahun 2021 Baiklah Kak Ryo dan juga Kak Afifa Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Nah perlu pemirsa Setia Rafa TV ketahui ya Bawasannya prosesi syuting bincang santai hari ini Dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan Baik Narasumber maupun kru yang bertugas pun sudah melakukan vaksinasi COVID-19 Baiklah Kak Ryo dan juga Kak Afifa Sebelum kita masuk ke tema perbincangan ya Kak Seputar pembelajaran tatap muka terbatas Mungkin boleh nih Kak Sebagai bentuk perkenalan kita Kak Ryo dan juga Kak Afifa berbagi ceritanya nih Kak Mengenai hal apa sih yang memotivasi Kakak Untuk mengikuti pemilihan Bujang Gadis Fakultas Imutar Biah dan Keguruan Yang kita kenal dengan BGF ITK Mungkin boleh Kak Ryo terlebih dahulu Kak Baik Sebelumnya kita kenalan dulu lah mungkin Jadi Sebelum saya perkenalan Disini saya ingin memberitahukan bahwasannya Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah SWT Karena pada hari ini Alhamdulillah kami diundang dari Rafa TV Dimana kita tahu semuanya bahwasannya Rafa TV ini merupakan Suatu hal yang sangat berperan Yang sangat berpengaruh bagi kampus Karena Rafa TV ini merupakan Dimana ada program kampus Program fakultas Dan bahkan program jurusan Rafa TV ini selalu menemani Dan selalu berkontribusi Dan berperan aktif di dalam kampus ini Jadi yang pertama yaitu Kami berdua sangat bersyukur kepada Allah SWT Dan berterima kasih kepada Rafa TV Untuk perkenalan Mungkin perkenalkan nama saya Ryo Saputra Dari Fakultas Ilmu Terbiah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam Alumni dari Pondok Pesantren Modern Aliklas Kota Lubuk Linggau Dan asal daerah Dari Kecamatan Moral Lakitan Kabupaten Musyirawas Mungkin tentang hal yang memotivasi Kakak Mengikuti BGA VTK sendiri itu apa Kak? Jika membahas masalah BGA VTK Yang pertama itu Kenapa kami bisa masuk atau tergabung Sebagai anggota dari BGA VTK Yang pertama kami itu Pasti diajak Diajak, ditawarkan oleh orang-orang Yang sudah berpengalaman di sana Bisa dikatakan senior di sana Jadi mereka itu mengajak Serta menjelaskan Apa aja sih yang ada di BGA VTK itu Dan juga meskipun diajak Banyak juga teman-teman ini Bilang kalau BGA ini Adalah A BGA ini si B BGA ini si C Intinya banyak sekali yang bilang Tentang BGA VTK Jadi karena saya itu penasaran Dan juga makin banyak orang-orang yang mengajak Dan akhirnya Saya ini ikut berkontribusi Ikut mendaftar Dan Alhamdulillah menjadi bujang intelijensi Itu dikarenakan karena awalnya diajak Jadi awalnya mencoba-coba Akhirnya bisa Lalu terbiasa Ya baik Terima kasih ya Kak Rio Selanjutnya kita beralih kepada Kak Aviva nih Mungkin boleh Kak Aviva Berbagi ceritanya Tentang hal yang memotivasi kakak Untuk mengikuti BGA VTK Baik Mungkin sebelumnya Saya perkenalan diri terlebih dahulu Saya Aviva Nabila Sari Biasa dipanggil Aviva Saya dari Prodi Piaud Fakultas Ilmu Terbiah Dan keguruan Win Raden Fata Palembang Sama seperti Rio Saya mewakili teman-teman dari BGA VTK Dan saya merupakan gadis intelijensia Tahun 2021 Langsung ke motivasi Mungkin motivasi saya Mengikuti pemilihan bujang gadis VTK itu Ada tiga Jadi biasa saya sebut dengan tiga M Yang pertama itu untuk menambah wawasan dan ilmu Tentunya Kemudian yang kedua Untuk menambah teman dan juga relasi Dan yang ketiga untuk menambah rasa percaya diri Seperti yang kita tahu Untuk mengikuti pemilihan bujang gadis FITK itu Ada banyak sekali langkaian pemilihannya Dan orang-orang yang terpilih Merupakan orang-orang pilihan Dan orang-orang berkualitas tentunya Karena itu saya ingin bergabung bersama teman-teman sekalian Agar bisa seperti mereka Mungkin itu saja Baiklah Sangat inspiratif sekali ya Pak Mirsa Cerita dari Kak Rio dan juga Kak Aviva Nah masih seputar pekenalan ya Kak Mungkin Pemirsa Setia Rafa TV Di rumah itu bingung nih Kak Tentang apa sih BGFITK itu Kak Dan juga Fakultas Ilmu Tarbia dan Kuburan itu apa Seperti itu Karena seperti yang kita ketahui ya Kak Bahwasannya Fakultas Tarbia itu dikenal Sebagai ibu kotanya Uwin Raden Fatah Kota Palembang Nah mungkin Kak Rio dan juga Kak Aviva Boleh nih bercerita kepada Pemirsa Setia Rafa TV di rumah Silahkan Kak Mungkin Masalah BGFITK ini Kalau soal sejarah Itu kita kasih ke Ke Aviva Jadi disini Saya sedikit menjelaskan Tentang BGFITK BGFITK itu merupakan Bujang gadis Fakultas Ilmu Tarbia dan Keguruan Itu tiap tahun pasti ada pemilihan Dan juga BGFITK ini Selain adalah pejen Ini sebuah lembaga Sebuah organisasi Yang aktif di Fakultas Ilmu Tarbia dan Keguruan Jadi Setiap organisasi Setiap lembaga Pasti memiliki yang namanya Kelebihan dan kekurangan Seperti yang dijelaskan oleh Pasakan saya tadi Di Olegadis Fipa Bahwasannya BGFITK ini Bisa melatih kita Yang pertama melatih skill Kita belajar Cara bersosial Cara berkeluarga Dan juga yang paling penting Kita menambah relasi Menambah wawasan Dan juga kita bisa melihat Serta Bagaimana cara kita Berpenampilan yang menarik Walaupun ada kata Don't judge book by escape Tetapi yang paling utama Yang paling pertama itu Dilihat yaitu penampilan Dan yang paling utama Kita harus lihat Yaitu dari adab dan ahlak Dan juga Jika membahas Organisasi ini Menurut saya Suatu lembaga Suatu Organisasi itu Tidak penting Mengapa tidak penting? Tidak penting Jikalau orang yang mengikuti Suatu lembaga tersebut Adalah mahasiswa Yang tidak mau Dengan yang namanya rapat Tidak mau ikut Dalam acara musyawara Tidak mau ikut Dalam acara-acara Tetapi dia Medaptar Di lembaga tersebut Itu bisa dikatakan Bahwasannya Suatu lembaga Tidak penting Tetapi Suatu lembaga Bisa dikatakan penting Atau suatu Organisasi bisa dikatakan penting Ketika mahasiswa tersebut Ialah mahasiswa Yang mau melatih skill Mau yang namanya rapat Hobi dengan acara-acara Dan juga Mau menambah wawasan Itu bisa dikatakan Suatu lembaga Bisa dikatakan penting Dan itu Sudah saya Rasakan di BGVTK ini Meskipun saya ini Dari Lubuk Linggau Jarang di Palembang Masih banyak teman-teman kami Yang sudah berkontribusi Berkontribusi Dalam acara-acara Serta program-program Yang ada di BGVTK ini Terima kasih banyak Kak Rio Nah selanjutnya mungkin Boleh Kak Awifah Mungkin tadi Kak Rio Bujang Rio Sudah menjelaskan panjang Dan mungkin itu sudah cukup Saya menambahkan sedikit saja Jadi Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan itu Disebut sebagai Ibu kotanya UIN Karena seperti yang kita tahu Ada banyak sekali Fakultas di UIN ini Tetapi Untuk fakultas Dengan prodi terbanyak Ialah Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Mungkin itu saja Baik Terima kasih Banyak Kak Awifah Nah pemirsa Mungkin itulah tadi ya Profil singkat Mengenai BGVTK itu sendiri Dan juga mengenai Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan Nah sekarang Kita akan mulai Memasuki tema Perbincangan Yaitu tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Atau PTMT Baik Yang pertama Mungkin untuk Kak Rio Pertanyaan ya Kak Yang pertama ini Saya ingin bertanya Tentang penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas ini Kak Menurut Kak Rio sendiri Sebagai mahasiswa ya Kak Apakah penerapan Pembelajaran ini Efektif Kak Dilakukan Karena seperti yang kita tahu Kota Palembang itu Saat ini sedang berada Dalam zona level 3 Nah mungkin Kak Rio Boleh berbagi pandangannya Kak Silahkan Oke Jika kita membahas Masalah Metode Pembelajarannya Secara daring Ataupun Offline Atau Terbatas Jujur saya disini Belum pernah Merasakan offline disini Mungkin insya Allah Minggu depan Jika penerapan PTM-PT ini Apakah efektif Atau tidak Menurut saya Jika kita dibandingkan Antara kita Full online Dengan PTM-PT ini Kita merasa Lebih cukup efektif Karena Tidak pernah sekali Kita merasakan offline Walaupun ini terbatas Dan juga masalah Sedangkan Di Palembang ini Sudah level 3 Meskipun kita Mengadakan Atau melaksanakan Sistem pembelajaran Secara online Itu setiap kali Di Palembang ini Pasti ada Sejak kasus COVID-19 Tapi karena Dari pemerintah Dari kebijakan pemerintah Kita sebagai mahasiswa Harus selalu Berpikir positif Karena pemerintah itu Ketika membuat kebijakan Bukan hanya Dibuat oleh satu pihak Tetapi itu Dimusyawarahkan Segala argumen Segala pendapat Itu Diberitahu Dan akhirnya Timbullah sebuah kebijakan Bahwasannya kita disini Melaksanakan Yang namanya PT-MPT PT-MPT Benar kan Dan juga Menurut saya Yang paling Yang menjadi efektif Dalam PT-MPT itu Yang pertama Yaitu Kita lihat dari siswa Dari SD SMP SMA Jadi yang kita lihat itu Ialah Ketika PT-MPT Walaupun kita ini terbatas Jadi kita tetap muka Kita langsung bertemu Dengan seorang guru Karena apa Guru itu adalah Seorang Atau orang Yang dituduh Dan ditiru Jadi seorang guru Itu mengajar kepada siswa Bagaimana Selain mengajar materi Guru itu juga Mengajar dengan yang namanya Mengembangkan karakter Melatih skill Dan juga menambah Wawasan Itu adalah seorang guru Tapi kalau kita di rumah Belum tentu Dan tidak semua Orang tua itu Bisa Mendidik dengan baik Seperti seorang guru Terima kasih Baik Terima kasih Kak Rio Nah ternyata Kak Rio ini Sangat inspiratif sekali Ya pemirsa Sudut pandangnya Benar-benar Mencerminkan sosok Gujang Intelijensia Nah sekarang Saya beralih ke Kak Afifan Nabila ya Kak Seperti yang kita ketahui ya Kak Bahwasannya Mulai minggu kemarin Itu fakultas ilmu Tarbiah dan keguruan Itu menerapkan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Nah bagaimana Pandangan Kakak Mengenai penerapan ini Kak Baiklah Saya sendiri juga Sudah merasakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Menurut saya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Ini sangat baik Dilakukan Apalagi khususnya Untuk fakultas ilmu Tarbiah dan keguruan Kenapa? Karena menurut pandangan saya PT MT ini Membuat siswa itu Lebih aktif lagi Bisa bertemu Dengan teman-teman Yang tadinya Belum pernah ketemu Terus bisa bertemu Dengan dosen-dosen juga Kemudian bisa lebih Fokus belajar Karena mereka bisa Berkumpul dalam Suatu ruangan Kemudian mereka bisa Bertukar informasi Bertukar pendapat Lalu mereka tuh Memiliki tujuan yang sama Ya ini untuk belajar Jadi menurut saya Positif sekali ya Bila dilakukan PT MT ini Mungkin itu saja Baik Terima kasih banyak Kak Alviva Nah pemirsa Ternyata banyak ya Sisi positif Yang bisa kita tarik Dari penerapan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Itu sendiri Nah sebelum Kita jeda sejenak Saya punya satu Pertanyaan lagi Untuk Bujang Rio Nah Kak Rio Atau Bujang Rio Ya Kak Seperti yang kita Ketahui nih Sebelum adanya Penerapan PT MT ini Winraden Fata Kota Palembang Itu menerapkan Yang namanya Pembelajaran daring Atau online Nah apakah ada Dampak positif Atau negatif Yang Kakak rasakan Sebagai mahasiswa Kak dari pembelajaran ini Mungkin boleh Kak Rio Berbagi ceritanya Kalau dampak positif Dengan yang namanya Metode pembelajaran Secara daring Atau Pasti ada Dimana setiap Pembelajaran itu Pasti memiliki Dampak positif Dan negatif Serta kebijakan Dari pemerintah itu Pasti memiliki tujuan Kalau menurut saya Dampak positif kita Secara online Itu yang pertama Kita bisa Lebih banyak lagi Waktu berkumpul Dengan keluarga Karena apa Karena banyak sekali Keluarga yang Jarang memberikan waktu Kepada anak-anaknya Itu yang pertama Yang kedua Yaitu kita bisa Belajar Secara online Itu kita lebih santai Bisa dengar musik Bisa sambil Makan Tapi kalau kita Sedang Ngezoom Sedang fokus kuliah Itu kita harus Fokus kuliah Itu dampak positif Tetapi kalau Kita membahas Dampak negatif Itu menurut saya Sangat banyak Jadi yang pertama Yaitu Tidak semua daerah Yang ada di Indonesia Ini memiliki sinyal Dan juga tidak semua Keluarga Yang ada di negara kita Ini memiliki Ekonomi yang tinggi Dan tidak semua Anak itu bisa Bermain dengan Yang namanya teknologi Itu Selain itu Mengapa saya bilang Banyak dampak negatifnya Karena Banyak sekali Mahasiswa Ataupun siswa Yang mengeluh Dan bahkan Pernah ada siswa Yang mengkritik Seorang menteri Agama Menteri pendidikan Yaitu Bapak Nadiemakarib Ia pun berkata Bahwasannya Jika kita Kuliah Jika kita sekolah Dengan cara Daring Itu kita berarti Lebih fokus Ke materi Dengan Google Tetapi Google Itu Lebih pintar Dari seorang guru Apa saja Yang ada di Google Pasti Itu adalah Semuanya ada Tetapi Kalau kita tetap muka Kalau kita Setelah langsung Seperti yang dikatakan Dan oleh Afifa tadi Banyak sekali Dampak-dampak Positifnya Tetapi Karena kita Wabah ini Kita harus menuruti Apa yang Kebijakan dari pemerintah Yang penting Kita harus selalu berdoa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengangkat Dengan yang namanya Wabah ini Amin Itu saja Baik Terima kasih banyak Kak Rio Pemirsa Seperti yang sudah Kita dengarkan Tadi Dari Kak Rio Dan juga Kak Afifa Bahwasannya Banyak sekali Dampak positif Dan juga negatif Dari baik itu Pembelajaran PTMT Maupun Daring Jadi itu akan kembali lagi Bagaimana cara kita Sebagai mahasiswa Menyikapi Dampak-dampak tersebut Nah Pemirsa Sebelum kita melanjutkan Perbincangan Mengenai tema Pembelajaran Tetap muka terbatas Ini lebih dalam lagi Ada baiknya Kita jeda sejenak Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Dalam bisa Bincang Santai Sampai jumpa